Terima kasih Anda masih bersama kami dalam CSI Pemirsa. Pemirsa, informasi berikut ini tidak patut untuk ditiru oleh para pelajar tentunya. Karena ada sejumlah pelajar SMA di Medan Sumatera Utara yang ingin merayakan kelulusan ujian nasional. Di jalan raya justru ini menabrak polisi ya saat mengetahui adanya razia kendaraan bermotor. Nah, bahkan pelajar yang sempat terjatuh ini malah berusaha melarikan diri. Akibatnya polisi tak hanya menilang namun juga menggeledah satu persatu barang bawaan dari pelajar ini. Usaha kabur pelajar ini dari polisi yang merazia akhirnya sia-sia. Polisi yang sempat ditabrak pun ikut menggeledah pelajar ini. Razia ini digelar untuk mencari senjata tajam dan narkoba di kalangan pelajar. Razia ini juga sekaligus untuk menghentikan konvoi pelajar yang membahayakan keselamatan mereka. Ya, kita dominasinya preemptive ya, preemptive. Kemudian apabila memang ada yang ini yang memang melawan atau keras, ya memang kita harus tetap harus lakukan yang namanya repressive, secara mungkin gagum lah, gagum penindakan dengan hilang. Razia ini akan rutin digelar, mengingat dalam beberapa hari terakhir ini para pelajar telah selesai mengikuti ujian nasional. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV.